Zul Qurnain Diriwayatkan bahwa Zul Qurnain adalah seorang raja yang hidup di masa Nabi Musa AS Zul Qurnain sezaman dengan Yajuj dan Majuj yang terkenal dengan kezalimannya terhadap manusia Dialah yang membangun tembok yang menahan kaum Yajuj dan Majuj sehingga orang-orang terlindungi dari kezaliman mereka Sebelum kami lanjutkan, dukunglah kami dengan menekan tombol like dan tombol subscribe Jangan lupa pula untuk memberikan komentar Anda tentang video ini di kolom komentar Lalu siapakah Yajuj dan Majuj? Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan kepada kita sebagian dari sifat-sifat Yajuj dan Majuj Dijelaskan bahwa Yajuj dan Majuj ialah kaum yang zolim dan senantiasa membuat kerusakan di muka bumi Mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun Maka orang-orang tidak mampu menghentikan kezaliman mereka Dengan kehendak Allah SWT, datanglah seorang raja yang adil yang bernama Zul Qurnain Untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman Yajuj dan Majuj Maka Zul Qurnain pun membangun tembok besar yang membatasi antara Yajuj dan Majuj Dan kaum yang meminta bantuan kepada Zul Qurnain Maka Zul Qurnain pun membuat tembok yang kokoh Yang antara lain dibuat dari besi dan logam Yang berada di antara dua gunung Dengan tujuan agar tembok tersebut dapat melindungi orang-orang dari kezaliman Yajuj dan Majuj Dan kaum Yajuj dan Majuj masih berada di balik tembok tersebut hingga hari ini Sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi sepuluh tanda Terbitnya matahari dari barat Dan munculnya hewan aneh Dan munculnya Yajuj dan Majuj Maka munculnya Yajuj dan Majuj Dianggap sebagai salah satu tanda-tanda besar kiamat Mereka akan muncul dengan izin Allah SWT di akhir zaman Dan mereka akan menjadi kaum yang paling kuat di antara manusia Namun penyebab dari kekuatan mereka tidak diketahui secara pasti Diperkirakan penyebabnya ialah karena mereka memiliki kekuatan dan persenjataan Yang melampaui bangsa-bangsa lain di dunia Allah SWT lebih tahu tentang hal tersebut Munculnya Yajuj dan Majuj Sesungguhnya kehendak Allah SWT membuat Yajuj dan Majuj Tidak mampu menembus tembok pembatas Allah SWT mencegah kaum Yajuj dan Majuj Untuk menggali menembus tembok tersebut setiap hari Mereka menggali di siang hari dan tidur di malam hari Dan di pagi hari tembok pembatas tersebut kembali seperti semula Allah SWT belum memberikan hidayah kepada mereka Sehingga mereka belum mampu menembus tembok tersebut Dan kemunculan Yajuj dan Majuj juga merupakan bagian dari kehendak Allah SWT Selanjutnya kita akan membahas tentang lokasi tembok yang dibangun oleh Zulkarnain Dengan kehendak Allah SWT Manusia secara umum tidak mengetahui dengan pasti Di mana lokasi tembok yang dibangun oleh Zulkarnain Dan tentu saja terbuka peluang untuk melakukan pencarian dan penelitian Tentang tempat-tempat yang diperkirakan merupakan lokasi tembok Zulkarnain Ada yang berpendapat bahwa tembok tersebut berada di Cina Ada pula yang berpendapat bahwa tembok tersebut ada di suatu tempat di gunung kaukas Atau ada pula yang menyebutkan bahwa tembok tersebut berada di dalam laut Hanya Allah SWT yang mengetahui hal tersebut Namun penelitian juga menunjukkan bahwa tidak mungkin tembok yang dimaksud itu ialah tembok Cina Karena terdapat banyak perbedaan antara tembok Cina dan tembok Zulkarnain Yang digambarkan oleh Al-Quran Terima kasih dan selamat karena Anda telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe Serta jangan lupa untuk mengucapkan syukur Alhamdulillah Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Tulislah pendapat Anda tentang video ini di kolom komentar Dan tuliskan juga di komentar jika Anda menginginkan suatu judul yang menurut Anda perlu dibahas Wassalamualaikum Wr Wb